Ya kita kan semua full timer musician lo ya Gue pikir mau ngomong kita-kita full timer Gracie Tapi sebenernya kalo kebiasaan gue sih Gue kalo Desember tuh jadi kayak otomatis ngurang-ngurangin kerjaan sebenernya Oh gitu Kalo dateng di Desember suka-suka sengaja gue tolak Transisi 31 ke 1 tuh gue suka dirumah Doa Yabes Oh doa Yabes juga Doa Yabes tuh yang di GBI tuh Yang versi pertamanya Oh Angel Peters Oh tau dong Pasti dong Bagus dia tuh lu Iya bagus dia gue Pertamanya Pertama-pertama Ferren-ferren kan Jangan kamu bosan Ayolah semangat Yuuu Seru Deng Seru-seruan bareng Laudeng Oke halo temen-temen selamat datang di Seru Deng Seru-seruan bareng Laudeng So ini episode sangat spesial Kalo kalian disini gue merah-merah Terus disini ada Pohon Natal Karena ini adalah Seru Deng Edisi Christmas Christmas that good new year So di episode kali ini Gue sudah mengundang Dan juga mungkin ini gue berterima kasih dulu sebelumnya Sudah dipersediakan Dipersediakan Disediakan tempat Oleh Salah satu sahabat gue Sudah berkeluarga Sudah punya anak Kita akan ngobrol-ngobrol Apa aja yang dia alami selama Natal ini Dan juga ada satu temen gue yang Masih jomblo Tapi nama dia tuh Sangat eksis di Permusikan rohani Beberapa tahun di belakang Laudeng Jadi langsung aja Di episode kali ini Gue sudah kedatangan Daniel Gonggong Dan juga Martin Siahan Yeay Shalom Di belakang juga sudah ada penonton bayaran Karena edisi spesial jadi ada penonton bayaran Openingnya gara-gara Natal Shalom Gue udah jadi gini lagi Keren Padahal diserundeng sebelum-sebelumnya Jadi di Serundeng episode kesekian Martin sudah ada Itu Di rumahnya Martin juga Yang dulu Ini juga tempatnya Martin sekarang Dan Gomgom belum ada diserundeng Berdana nih Berdana Karena dia sibuk katanya Iya Jadi dia nggak pernah ada waktu gitu Setelah sampai Jumat Ngapain tuh Reguler kan Oh iya iya juga sih Nah jadi kita ngobrol-ngobrol ini Gue ada kontrak sama podcast lain soalnya Oh sadar Iya iya bener-bener Coba aja cari Pasti nggak ada Nah ini karena edisi Natal jadi kita ngomong-ngomong Sebentar Christmas aja nih Itu Nah buat kalian nih kan Ya kita kan semua full timer Musician loh ya Gue pikir mau ngomong Kita-kita full timer gereja Gue langsung kayak Oh bukan Bagus Baru gue mau sangkal loh ya Emang udah pernah ada yang jadi full timer gereja? Gue belum 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 ya Tapi aktif di gereja kan Aktif di gereja banget gue Gue mah Lu aktif banget di gereja Gila Nah pertanyaan pertama gue buat kalian nih Apa kebiasaan Natal kalian yang Selalu dilakukan tiap tahun ya Yang tidak bisa dilupakan Atau mungkin jadi agenda wajib ya Dari dulu mungkin dari kecil boleh atau Di fase-fase sudah berkeluarga mungkin buat Martin gitu Ya gue ngomong dulu deh Itu Belum berkeluarga dulu ya Belum berkeluarga dulu Kalo gue apa ya Kalo gue dari dulu gue kan Gedenya di Pekanbaru ya Di Sumatra Oh enaknya lah Jadi gue kalo Natal itu Biasanya pasti pulang kampung tuh Oh kalo di Jakarta lu pulang Kalo Jakarta udah jarang kan Gue pulang kampungnya ke Medan Oh ke Medan Soalnya udah 24 Desember kan Oh kemarin ya Iya berapa hari yang lalu Berapa hari lalu ya Jadi Biasanya gue sekalian-kalian di kampung Jadi gue sama bokap Eh sekeluarga Bokap nyetir ke Medan gitu Oh jadi pulang Jadi Natalnya pasti di Medan atau di kampung Kalo kebiasaan gue Waktu dari Sampai masih tinggal di Pekanbaru deh Nah kalo udah tinggal di Jakarta udah jarang Udah jarang pulang ya Paling sama kelompok keluarga deket doang Oh oke Ya kalo di Jakarta kerja lah Gue jadi kerja ya Nah kalo Martin sendiri Ih kaku banget sih Kalo lu Pace Iya Iya Kayak acara ini ya Kayak acara solusi ya Iya Jadi gue jadi kaku banget Gue kayak Gara-gara Christmas jadi kaku ya Ayo dong Biasa dong Biasa aja padahal Kalo lu Pace gimana? Kalo gue sih Ini sih Apa namanya Kecenderungannya Kalo lagi bulan Natal tuh Otomatis mager gue Kalo ga Natal ga ya? Iya kalo ga Natal kerja keras Masuk Engga ga Pokoknya intinya Emang Pace-nya Mager aja Mager terus Dari jaman Belum menikah juga Kalo dulu di kosan nih Bareng temen-temen Kan ga semua ngerai Natal ya Oh Jadi Mager bersama tuh kita di kosan Jadi jadi Mendara daging tuh kebiasaan itu Apalagi mau pulang tuh lu mikir kan Biaya dan lain-lain Oh ya kalo pulang-ampung ya Iya Jadi justru perbedaannya Waktu udah menikah malah Si mager itu jadi ga bisa Oh oke Karena sekarang harus Ini kan Harus banyak acara keluarga gitu Iya Dan blablabla gitu lah Tapi sebenernya kalo kebiasaan gue sih Gue kalo Desember tuh jadi kayak otomatis Ngurang-ngurangin kerjaan sebenernya Oh gitu Jadi kayak Kebalik ya sama gue ya Kebalik ya Karena gue Apalagi akhir tahun tuh Kayak Transisi 31 ke 1 tuh Gue suka dirumah Oh oke Suka dirumah kayak diem merenung gitu-gitu Bener Berarti ga pernah ambil job luar kota dong? Engga Emang ga pernah? Iya Tapi job dalam kota Pernah-pernah Pernah kalo job dalam kota pernah Cuma sebenernya bukan naturalnya gue begitu Oh oke oke Itu karena Butuh duit aja Ya semua juga kerjanya Tentu Mana ada kerja Ya hobi sih bener hobi ya Memang hobi Engga tapi intinya Gue pengennya begitu sih Pengennya dirumah Iya emang Itu tapi Kondisinya menuntut ga bisa Menuntut harus tetep sibuk gitu loh Iya apalagi kan Apalagi sekarang kerjaan bisa dirumah lah ya Produksi gitu-gitu Dulu waktu belum ada Komputer sih ya Bener-bener fix dirumah ga ngapa-ngapain Oh iya bener-bener Itu sih paling Keren Jadi emang Lo tuh sebenernya ini Vibes nya tuh emang harus tinggal di luar negeri Gitu Nah kan biasa kalo salju Kan biasa gitu Job itu gimana Kalo gue Kebetulan bokap nyokap santai banget ya Jadi kalo emang Dan lo priatas uang ya Priatas Iya kan cuan-cuan Cuangan Suhabat cuan Cuan receh juga diambil Semua semua Engga jadi sebenernya santai sih Karena bokap nyokap gue juga santai Yang penting Misalnya kayak Tanggal 25 nya Ada ibadah pagi gitu Kalo malemnya ada kerja Ya gapapa Oh gapapa lu tetep ambil ya Terus kayak malem Natal udah Eh gabisa ya Malem-natal gue kerja nih malem nih Nanti kan bisa kumpul juga ya Pokoknya santai sih kalo keluarga gue Yang penting Ada waktunya Maksudnya ga kerja terus Misalnya disisikan siangnya Kumpul keluarga Ya malem-natal Cuman kalo udah musik sih Eh kalo udah gue kerja di musik sih Mostly Kerja sih gue ya Natalannya 24 25 Tahun baru juga ya Natal ga mau nonton sebenernya Ya mau nonton sebenernya Karena ya begitu Jadi sampe Karena biasanya Januari kan agak turun dikit tuh Jadi dihajar terus tuh Oh iya Kita Natalan di Januari Kayak orang kanter ya Kayak orang kanter Kayak orang kanter Januari baru sama keluarga tuh Banyak Keluarga terus Betul Jadi gue gitu Karena emang Wokop nyokap gue juga seloh sih Engga yang harus Keluarga kalo emang kerja kerja gitu Jadi gue juga ya sans Nah Lu sendiri Mungkin perbedaan sebelum menikah Dan sesudah menikah Kalo dulu waktu belum menikah Sama sih nyokap juga santai Karena Nyokap di Surabaya kan Jadi santai lah Kalo nelpon Malah ditanya Gimana kalo sibuk ga usah gitu Oh Jadi suka di ini Memang sengajanya jatohnya Gue kan ulang tahun Maret ya Ya Jadi justru yang gue pulang ke Surabaya Waktu lalu tahun gue Biasanya begitu Nah setelah udah menikah Jadi ada 2 keluarga kan Antara keluarga Surabaya Keluarga Bandung Ya bagi-bagi aja lah Misalkan Biasanya Natalnya tuh memang Cenderung jadi Tetep di Jakarta Oke Tapi waktu tahun barunya Gantian Jadi tahun baru yang kali ini Kita kemana ke Bandung Kalo sekarang ke Surabaya Gitu-gitu sih Iya Udah ga bisa random lagi Harus dijadwalin Kalo engga Ga kebagi Iya-iya Kalo engga Kayak yang sekarang nih Kalo yang sekarang gue juga Ternyata akhirnya Natal dan tahun barunya Ga bisa semua Jadinya kita Staycationnya setelah Januari Oh oke Minggu kedua Jadi emang Mikirnya emang udah Yang penting ketemulah gitu Jadi waktu hari besarnya Ngerayin masing-masing Iya-iya Bener-bener Kalo kebiasaan bermusiknya sendiri Pas akhir tahun Membaginya gimana kan Padat banget juga tuh kan Akhir tahun sih Sebenernya gue belakangan ini Udah jarang sih Dapet gig Dapet gig yang akhir tahun ya Apalagi waktu 2 tahun pandemi ini kan Iya semua sih kalo itu Iya makanya semua Jadi job tahun baru tuh Nggak ada sih Udah jarang sih Tapi kalo di Di masa Desembernya Memang Mayoritas jadinya Lebih kepelayanan sih Oh oke Nah jadi gue Ini aja lah Selagi nggak bentrok Pastinya gue ikutan Kalo pelayanan Oke Tapi kalo job yang diluar pelayanan Memang Kalo dateng di Desember Suka-suka sengaja Gue tolak Oh oke Jadi emang Biar ini aja geng Biar Berasa Natalnya Gitu Baru nanti Januari Kembalikan ya Yang pelayanan gue tolak Sampai lu tanya-tanya Gimana? Gue kosong nih Yang juga gitu Januari Modanya gitu tuh Yang pelayanan gue tolak dulu Sampai.. Sampai November Hahaha Nggak usah Nggak usah Nah itu akan menjadi keemba itu Martin Jahan ulang kepelayanan Dipotong videonya Lainan cuma Desember doang Iya bener Dipotong videonya kan Upload di Instagram viral Wah lah Kasih timecode ya geng Hahaha Biarkan dipotong Nah itu berarti kebiasaan pas Natal Ketika ada job ya Cukup terlihat perbedaannya ya Antara Martin Gom-gom ya Hahaha Kan liat Yang kurus banget ngejar duit Yang mana tadi Hahaha Iya juga ya Soalnya berarti lu gak nikmatin duit lu ya Apa? Buat keluarga kan Iya Gue kerja buat keluarga Keren Nah tapi tadi Martin udah membahas dan menyinggung soal pelayanan Hahaha Nah Apa itu? Kalian sendiri Seberapa Atau mungkin ya gue pengen nanya Sudut pandang kalian tentang Sebuah pelayanan Karena kan di Indonesia Untuk beberapa teman-teman Image nya kan udah gini nih Kalau lu bisa main musik Lu punya talenta musik Lu harus pelayanan di gereja Iya Nah Gue mau nanya Menurut kalian tuh Bagaimana dengan pendapat itu Sudut pandang Kayaknya Martin lebih Luan ini pasti pasti mikir Hahaha Hahaha Ini skala pertanyaannya mana dulu nih? Kayak gimana tadi? Yang kan Ada stigma yang mengatakan bahwa Kalau lu punya talenta Lu harus pelayanan di gereja Nah itu sudut pandang Ya Sudut pandang Atau pendapat lu itu gimana Tentang stigma itu gitu Oke Sebenernya kalau secara besar Secara garis besar pelayanan itu Bisa dimulai dari apapun ya Job desk nya Jadi gak harus main musik sebenernya Gak harus dimimbar bahkan Iya Jadi yang usher Atau yang Misalkan yang di depan-depan Yang harus ngurus parkir mobil dan lain-lain Itu kan juga termasuk Dari bagian dari pelayanan sebenernya Cuman ya Yang sering dijadikan agenda besar tuh Yang ada di atas mimbar Karena memang itu bagian dari ibadah yang terlihat kan Ya Gitu Tapi kalau menurut gua sih Gak usah terlalu Dipikirin terlalu berat sih sebenernya Kalau masalah pelayanan tuh Itu berangkat dari apa yang kita bisa gitu Kalau kita bisa Ngatur media Ya kita berangkat dari situ Kalau kita cuman bisa Bukan cuman bisa Kalau kita bisa nya Ngatur finansial Ya kita yang megang finansial gereja atau komunitas gitu Semua sih Apapun skill nya pasti bisa kepake sih di pelayanan Oh iya Karena sebenernya berangkat dari situ kan Berangkat dari Kita Kebanyakan tuh gini Kita sehari-hari kerjanya apa Itu kita terapkan di tempat kita pelayanan gitu Ya Nah kita musisi Pasti main musik Iya Nah justru kebalikannya Malah jarang yang orang Yang musisi Gak pelayanan dulu gitu Pasti susah Iya Misalkan dateng lo jadi jemaat aja gitu Nah maksud gua itu Itu sebenernya malah jadi hal yang baru Sebenernya yang bisa kita renungin Karena kita bisa main musik Gak harus pelayanan juga Maksudnya gak harus main musik Iya Kita bisa juga bantuin yang lain Misalkan Ya nyiapin Apa ya Nyiapin apa aja sih Kalau di ibadah Bisa nyiapin lighting mungkin Atau apa gitu-gitu Jadi bisa di switch sebenernya Berarti tidak Itu bukan merupakan sesuatu keharusan ya Enggak Enggak sesuatu keharusan Itu mungkin terbentuk secara natural sih Jadinya kesannya memang Oh lu bisa main musik ya Bantu gua pelayanan ya bro Iya Biasanya kan gitu kan Memang naturalnya jadinya begitu Iya 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 Cuman belakangan kan ada beberapa temen-temen yang mendapat Kayak semacam di judging lah sama netizen Kayak Bang lu kan Musisi Kok lu gak pelayanan di gereja Padahal itu kan Gak harus ya Itu menurut Martin Nah menurut Gom Gom Sama sih menurut gua gak harus Cuman kalo emang Ya bisa ya gak apa-apa sih Kayak misalnya Ya misalnya lu Bisa main musik nih Tapi misalnya lu Kebetulan beribadah di gereja kecil Yang pemusiknya kurang Ya kalo lu memang bisa melayannya gak apa-apa Gua juga berasalnya kan melayan musik juga dari pelayanan banget kan Gua dari kecil gitu Jadi ya kalo emang Enggak harus gua Enggak harus memang Kita kalo udah bisa main musik harus pelayanan juga kan Cuman kalo emang lu mau ya gak apa-apa sih menurut gua Dan kalo emang butuh Kadang kalo misalnya di daerah-daerah tuh Kayak gua kan dulu Di Pekanbaru Malah gua pelayanan awal bukan di Di musik Eh di musik tapi bukan di kotanya Kayak Sejam gitu loh dari Pekanbaru gitu loh Nah disitu yang daerah emang yang kadang Yang main bassnya juga kadang Pendetanya gitu loh Cuman kalo kayak gitu kan kalo lu emang punya talenta ya kalo mau bantu gak apa-apa Gitu sih Gitu Keren Keren banget nih zaman dari dua temen gua nih Mantep Apalagi gom-gom ini Lu tahun berapa berarti ke Jakarta ya 2011 gua 2011 ya Itu lu Itu lu apa? Maksudnya udah lagi sekolah SMA Nah gua udah lulus SMA kan Oh udah lulus SMA Gak ngambil kuliah di Ada lah gak Gak terlalu terkenal lah kampusnya Sama Martin juga Masih terkenal Masih terkenal Masih ada tapi Cuman udah gak ada Sekarang jadi kantor Sama aja ya Sama aja Sama aja Nama mirip lagi ya Iya Gak beda Gak beda Gitu lah Memang liku-liko Ya kalo temen-temen yang tau Kampus mereka dimana Tulis di bawah semua Ntar ada hadiah dari Surunday Nanti akan ada giveaway dari Salam kate Topi Martin Sian Nastar 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 Natal 2011 gua 2011 ya 2011 gua di Jakarta Nah itu Nah memang Pas kampus gua tuh Lingkupnya tuh kecil Jadi kayak Muridnya juga cuma dikit Terus pergaulan disitu-situ doang Jadi gua gak bisa dapet pergaulan Musisi-musisi Ya Musisi-musisi luar gitu lah Musisi-musisi session gitu Jadi gua mulai dulu dari pelayanan Oh oke Sampai Jakarta gua pelayanan dulu Karena Anak-anak Anak-anak kampus gua tuh Gak bukan yang anak-anak Session yang main dimana-mana gitu Jadi gua kalo disitu doang gak dapet Pergaulan kan Iya 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 Gua juga bingung mana akhirnya gua mulai pelayanan dulu Gua pelayanan dulu 2011 di Jakarta Keren Gerejanya lu nyampe sekarang nih? Enggak dulu ada Adalah Sekali itu Abis itu ke gereja gua yang sekarang Oh Lu cuma sekali? Ditolok? Di blacklist lu Apa tuh? Nah itu ngomongin soal pelayanan ya Yes Nah mungkin ini ada fakta yang menarik nih Dalam beberapa hari kemarin Martin mengeluarkan konten juga di Youtube Nanti temen-temen boleh cek di Youtube channel Martin Siahan Bener? Boleh Dimana ini ya biar gua Disini Disini Setinggi ini akhir Nah itu konten bersama seorang Idola kita ya Idola kita ya Idola kita semua Pastor juga Pastor juga Kasih Tim Mohayde Itu gimana ceritanya Terus Apa ya pesan yang ingin Ale sampein Lu sampein Di lewat video itu gitu Ya random sih sebenernya Jadi Secara personal gua sama Deborah sama istri itu Emang udah suka banget sama lagu itu Dari awal gitu Selalu Bersama Aku Jadi Ya Kita kan sebenernya refleksinya dari Dua tahun terakhir pandemi ini ya Oke Yang cukup berat buat kita Apalagi khususnya yang berprofesi sebagai musisi gitu Jadi setiap denger lagu Selalu Bersama Aku tuh Gua ngerasa ada kayak Wah Semangat lah gitu Gitu aja lah Seringan itu lah gitu Cuman sampe satu kali ini Random banget Ada satu kesalahan yang gua lakuin Aneh banget Youtube gua ilang Oke Youtube gua ilang Akhirnya gua bikin Youtube baru dari nol lagi lah Dari nol konten lagi Konten lama gua upload Abis itu dibantu beberapa temen Dibantu beberapa temen di inside Dibikirin program Oke Dibikinin program Ini kita gak bisa main upload yang sembarang nih Katanya gitu Ya juga gua bilang itu Gua juga butuh Inilah sesuatu yang Sifatnya Apa Bersambung-bersambung gitu Dibikinin program lah Mikir-mikir Gua bilang Kayaknya programnya remake aja namanya Gitu Oh remake tuh kayak gimana Kayak instagram gua Di instagram kan kesuga sering upload-upload kan Cuman kan kalo di instagram kesannya iseng ya Ya kenapa gak kali ini iseng yang diseriusin Jadi jadi konten itulah Terus gua bilang Gua gak mau menutup sih sebenernya Antara ini rohani Atau nanti ada lagu yang bukan rohani Gua bebas sebenernya Oke Cuman gak tau kenapa gua kepikirannya tuh Yang lagu ini duluan Yang gua pengen jadiin konten pertama Iya Ya Ya puji Tuhan sih jadinya Sangat gampang komunikasinya Karena kebetulan Bukan kebetulan Kasih ini juga di inside Oh iya Jadi gua bilang Pengen banget dong Gitu Jadi supaya jangan lagu ini Gua bikin remake nya Tapi yang nyanyi orang lain Oh Seandainya dia lagi sans Bisa gak gitu Oh oke Dihubungin ternyata Waduh Kasih ini tuh emang ini banget sih Orangnya geng Suportif banget sama Kita-kita musisi muda gitu Gua berasain banget sih Dia Dia bener-bener collapse tuh Kalo collapse tuh Dari depan sampe belakang Dia bertanggung jawab banget Ikut collapse Mulai dari collapse Meeting nya juga iya Waktu di hari ha juga Dia suportif banget Sampai udah rilis juga Masih suportif Dia ikut upload Dia ikut bantu share Blablabla Jadi gua ngerasain impact nya Nah Misinya ya itu lagi Pas banget lah Upload nya di akhir-akhir tahun Gua cuma mau bilang aja sih Tahun belakangan ini kemarin tuh Gua jalanin ya Karena Tuhan selalu bersama aku kayak gitu Oh oke Gitu geng Jadi itu ya Gitu Gitu Keren Nah itu bisa kalian nikmatin di Youtube Jangan lupa di subscribe Sini nih ada nih link Karena mulai dari nol nih Youtube Kasian Like, comment dan juga share Berarti itu Ini ya Milih lagunya dulu Akhirnya karena lagunya punya kasit Dan sekalian dia Iya Tadinya tuh sempet yang nyanyi siapa aja Gapapa gitu Ini lagunya itu Menurut gua Wih Kayaknya gua bisa pake privilege ini nih Karena di inside bisa bantuin kan Gitu Boleh gak kabarin Kabarin kasitnya Mau gak dia langsung yang nyanyi gitu Iya Responnya baik ya Baik banget Keren Dan memang tidak ada yang kebetulan ya Memang itu kayaknya sudah Jalan dari Yang di atas Keren Keren banget keren Siapa tuh yang di atas Yang di atas Yang di atas Nah kalo Martin lagi bikin konten di Youtube nya Dian tentang rohani Nah kalo gom gom Dia ini kan Mungkin gak banyak orang tau Tapi Jari jemari dia sudah banyak Gitu Spotify Playlist Daniel gom gom Gitu Daniel gom gom on guitar Gitar session Gitar session Itu ada itu Itu banyak session lagu sekuler ya Jadi gom gom ini kan terkenal dengan Jari jemari dia sudah ada banyak banget nih Di beberapa lagu rohani yang sudah rilis di Tanah Air Indonesia Bisa cek dimana tadi Pak C Spotify Spotify Daniel gom gom play Gitar session Gitar session Itu full tuh Full Ada 5000 apa Lagu-lagu yang sering kalian bawain Di ibadah Uish Belum tentu Belum tentu ada di gom gom Jadi dia banyak banget nih Royalty banyak dong Harusnya Ngisi-ngisi gitar ya Harusnya Harusnya Berarti udah pasti gak ada Iya Nanti tuh bisa diurusin Nah itu pertama Awal ceritanya gimana Terus lagu pertama Apa Lagu rohani pertama yang lo isi gitarnya Nah gue tuh Gue tuh Kerja bareng Ada sama temen gue Sahabat gue Ryan Hadi Utomo Cek juga tuh Air Ranger Keren Nah Dia itu Udah Gue tuh kerja bareng dia Pertama itu Sebenarnya mulai dari dia Jadi kalo di Spotify itu mostly dari lagu-lagu dia juga sih Iya 40-50% itu dari Ryan Jadi dia tuh kerja sama impact musik kalo pada tau Oke Impact musik ini label rohani Label rohani Label rohani Oke Nah itu Gue pertama kali tahun 2014 apa 2015 gitu 2014 kan kayaknya Oke Lagunya Grace Tau gak Grace Grace Mecca Eh buk Bukan Lagu Ed Sheeran Nomanya cover Grace apa Grace Epiphany ya tau gak Yang dari Kalimantan yang Yang matanya Buta itu Oh iya tau tau Iya Dan lagu dia tuh pertama awal-awalnya 2014-2015 Itu rilisan Spotify Spotify ada Ada kok di Spotify ada tuh Rilisan pertama Nah kerjain itu Ternyata mungkin Ryannya cocok Ya udah Sebenarnya awal malah Gue tuh Awal rekaman gitar itu Ngisi-ngisi gitar itu dari rohani awalnya Oh oke Itu pertama tuh 2014-2015 Itu gue masih Kuliah kayak apa Baru-baru lulus kuliah deh Nah diajak kerja Kerja Gue juga Gak ada basic awalnya Maksudnya eh Tau basic Dari kuliah kan basic rekaman gitu Cuman gak tau Maksudnya tau basic rekaman Tapi gak tau basic Ngisi gitar Ngisi gitar rohani kan sama Secular kan Sebenarnya sih Hampir sama lah Cuman ada kayak Nah kita kan ngikutin produser tuh Ada sound-sound yang Kayaknya di rohani Mesti ada tuh gitu Kayak misalnya kayak Bunyi-bunyi Chorus Atau nylon gitar Nylon-nylon gitu loh Yang biar Kedengeran Gitu lah Ya gitu Sebenarnya gue gak terlalu Gak terlalu gitu juga Pada akhirnya Cuman awal-awal Awal-awal Nah itu itu 2014-2015 tuh Setelah ternyata Si Ryan nya cocok Akhirnya berlanjut Nah akhirnya ketemu-ketemu Yang lain-lain Ketemu lu juga Ketemu Martin Rekaman bareng Akhirnya dipercayain bareng Nah akhirnya begitu tuh Sampai sekarang Puji Tuhan sampai sekarang Masih kerjain album Rohani Keren Tapi kan dari Dari playlist yang di Spotify itu kan Berarti 50% lagu Rohani Lagu Rohani 50% 60% lah kali Banyak banget soalnya Itu aja banyak Jadi kan kalo Kalo kerjain lagu Rohani gitu kan Gak semuanya dipublish di Spotify Oh iya Ada yang Youtube Ada yang malah cuma gue Ngerjain album buat keluarga gitu loh Oh iya Atau buat gereja Ya banyak Nah jadi kayak misalnya buat gereja Gereja kemarin tuh GBA Medan Plaza tuh Event Tanggulung tuh malah gak ada di Spotify tuh Oh iya Jadi banyak kerjain gereja Atau Pokoknya kayak gitu-gitu lah Kalo Rohani kan buat internal Itu malah Cuma mereka doang yang dengar Malah gak dirilis Sebenernya masih banyak lagi sebenernya Iya 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 Nah kalo di Rohani kan gitu Kadang misalnya ada ulang tahun gereja nih Mereka bikin single Nah yang diputar kan di gereja doang Iya 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 bener-bener Nah itu malah gak dirilis Banyak sebenernya Keren Nah lagu rohani yang paling Berkesan buat lo Yang lo isi Apa ya Ataupun pengerjaannya lo mungkin puasa dulu Tiga hari Tujuh hari Gitu kan Biar dapet Pemahaman dari maksud lagunya Atau mungkin ada cerita-cerita apa yang berkesan buat lagu rohani Yang lo isi Saking banyaknya Saking banyaknya lo sampe lupa ya Kalo yang berkesan mungkin yang pertama ya Yang pertama kan gue Gue tuh awal tuh pertama tuh Masih buta banget nih Jadi gue di saat itu masih yang Kalo gue dengar sekarang tuh jelek banget lah pokoknya hasil rekamannya Ya karena kan gue tuh masih Jul belum ada di rekaman di studio Jadi gue ke kampus gue dulu Ke studio kampus gue Oh oke Oh tapi rekam sendiri Rekam sendiri Tapi gue ke studio kampus gue Gue pinjem headphone, pinjem mic Belum punya mic lagi Oke Gitarnya masih itu Masih 2014-2019 Belum punya alat Belum punya alat dirumah Nah itu mungkin paling berkesan karena awalnya ya Masih awal banget gue masih ngulik lah Terus kirim masih banyak revisi lah Itu udah awal-awal banget Revisi sampe 3-4 kali tuh Kurang-kurang ini, kurang ini, kurang ini Nah kalo yang berkesan sih mungkin itu kali ya Kalo yang lainnya sih hampir-hampir sama Sampir bersama Paling Yang paling sulit Yang paling terkenal Yang paling terkenal lagunya Oh ini Yang sekarang lagi naik Iya Ini Oke bukan terkenal ya Misalnya sering dibawa di Si Feren tuh Yang Apa yang SOA pernah bawa tuh Oh ini Bapak Kosetia Kau tunjukkan kasih Itu lumayan-lumayan Doayabes Oh Doayabes juga Yang di GBI tuh Kalo di Lu ga tau pasti ya Yang mana Ada Doayabes Ada lah tuh Tau sih Doayabes lagunya tapi ada banyak versi ya Yang versi pertamanya Oh Yang Angel Peters Oh tau dong Tau lah pasti dong Kan sering dibawain SMN Pride Oh gitu tuh Bapak Kosetia tuh lo Iya Bapak Kosetia gue Pertamanya Pertama-pertama Feren-feren kan Keren Baru tau ya Baru tau Banyak yang ga tau tuh emang Karena kan Ga tau kalo di Rohani ga pernah ada kredit-kredit Gitu kan Oh iya sih Apa zaman dulu juga mungkin belum terlalu Kalo sekarang kan udah ada Sekarang juga ga ya Gak usah Gak tau sih Kayaknya ga ada Kalo yang gua sih ga ada Iya Tapi Tuhan tau lah Bener Tuhan tau kan Sama produser juga tau kan Tuhan tau siapa yang ga nulis Iya bukan Bukan Tuhan tau siapa yang Sama yang menit Bukan Jadi hati-hati buat yang ga nulis Tuhan tau loh Iya sih Tapi itu harus diapresiasi kan Banget Yang keren tuh kalo misalnya lagi pelayanan ke gereja mana Tiba-tiba diputar lagunya gitu Nah itu kalo gereja itu sih Itu emosional sih Dengernya kayak Iya Terus ini tuh Kalo di Gue yang paling-paling keren tuh Dulu awal-awal tuh masih 2017 pas Di ini Di RCTI Atau dimana gitu Jam-jam 1 dia putar lagu rohani Oh iya Jam-jam 1 Gue lupa di TV mana jam-jam 1 SCTV apa dia jam-jam 1 pagi tuh putar lagu rohani tuh Nah tuh keputar tuh Wah gila Lumayan denger-dengar sound gitu Radio ada ga ya? Radio ada dong Radio ada Radio rpk 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 Gue ga pernah denger sih Keren Di mall juga harusnya Oh di mall kalo lagi Mall Christen Wall Christen Wall Christen Wall Christen ya Komoi Kelapa gadi Jakarta barat tuh daerahnya tuh St. Moritz Wall Christen lu Iya tuh kan Maksudnya kalian juga pasti tidak menyakka kalo itu ternyata Ada sosok seorang session gitar yang ngisi lagunya Sampai ada yang ga tau juga kan kalo kayak ngerjain lagu rohani Eh bukan kayaknya banyak rekaman dulu yang vokalnya ga ada loh Iya Jadi kita rekamin musik cuma nada-nada guide-nya doang Jadi lu ga akan tau juga itu lagu apa gitu Giliran rilis Ini kayak gitar gua gitu loh Iya ternyata ada tuh ya Iya ternyata begitu loh gitu Nah ini karena masih nuansa natal Jadi mungkin gua pengen tau juga buat referensi juga buat teman-teman dirumah 5 Eh gak usah 5 lah 3 3 lagu natal favorit kalian Atau mungkin berkesan pas natal kayaknya gua harus dengerin Mungkin bareng keluarga atau mungkin berkesan karena pernah apa gitu 3 aja 3 kalau 5 kebanyakan Lagu ya Lagu rohani Eh luar ataupun dalam bebas-bebas Pokoknya kalo gua tuh kecenderungan entah kenapa ya Setiap natal ini mulai dari 1 Desember gitu Gua udah suka buka playlist-playlist lagu natal Tapi secara spesifik gua suka tuh Album natal yang Dia all this Oke All this Jadi kayak misalkan Frank Sinatra Have Yourself Gitu-gitu sih Tapi yang seri-seri lama ya Versinya Ini Frank Sinatra itu Terus Lady Snow gitu-gitu Jadi kalo disebut 3 intinya Liat aja dari playlist itu Oh ya udah Christmas yang tua aja Oke Soalnya menurut gua tuh kayak Entah kenapa ya Ini tanpa mengurangi rasa hormat nih Cuma kalo denger lagu itu Gua tuh langsung berasa natal yang seperti ada di pikiran gua gitu loh Kalo denger yang natal yang sekarang-sekarang yang musiknya jadi mau ngelegar jadi gimana gitu Gua jadi kayak agak kurang gitu Buat gua pribadi Ya 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 Untuk harus impartasi kondisinya Impartasi Gitu Gak relate ya Iya Tapi kalo yang tua-tua tuh kayak Help Yourself Yang suaranya agak fales-fales tuh Iya kan Gak cun-cun gimana gitu Itu gua kayak langsung Wih natal banget gitu Natal banget Oh iya Kalo gak album deh album Itu kan album yang itu Kalo album natal yang lain Oh sebenernya ada kalo album sih selain yang oldies-oldies ada Motown Christmas Okay Air Lindsay Itu lah Terus gua juga masih suka denger Album Christmas with Mary J. Blight Oh Mary J. Blight Itu gila sih old school-old school itu Kalo yang paling baru sebenernya P.J. Morton ya Iya Nah kalo yang sekarang malah gua kurang up to date Misalkan kalo ada lagi Belum tau Belum tau lagi tuh Sama sebenernya yang epic Israel lah Oh iya Yang Christmas Timeless 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 Itu juga epic sih Itu selalu jadi bahan kulikan berapa tahun lalu ya Menderek ada di gereja mana aja lagi Iya menderek lagu itu ada di gereja mana aja Ada di gereja mana aja Ada di gereja Iya Itu kadang jadi opening juga ya Karena intronya sama medley nya ya Padahal lagunya lain itu ya intronya Iya iya Waktu nyampe lagunya Lebih tentang menang lah Mereka Kasih Tapi Memenang Tadadada Tadada Tadadada Tadada 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 lu sendiri gua apa ya, gua ga ada spesifik lagu sih lu kan kerja ya di natal ga mikirin natal mikirin jok jadi gua paling kalo natal itu nyokap gua tuh suka kalo udah mau natal tuh batak tapi oh oke album natal batak cuman gua ga terlalu tau kan itu penjanjiannya siapa paling yang sering denger tuh berarti dia udah deket-deket natal nih kalo nyokap gua biasanya dia terutabarang itu tuh itu kalo, ya paling sama itu kalo mau tahun christmas tuh yang Aaron Lindsey kan itu itu album pertama yang gua beli di spotify eh spotify di itunes oh iya album pertama yang gua beli di itunes tuh album jadi gua ga pernah beli album itu album pertama tuh oh jadi aku berkesan juga ya karena kan dulu susah nyarinya kan moton christmas tuh 2015 ya 2014 ya nah itu pas dia keluar belum ada spotify, belum terlalu hype kan nah lu kalo denger full tuh harus beli di itunes iya kalo di youtube juga belum ada tuh iya ya beli itu kan si Paul jackson kan Paul jackson Teddy Campbell iya itu lawas Nathan East nah itu gua mau pengen sampe pengen ngulik banget tuh gua beli di itunes tuh bayar tuh pake kartu kredit nyokap gua mama cece mama cece keren nah itu semoga itu bisa jadi referensi temen temen juga yang mau dengerin ataupun mungkin mau mengulik ya mengulik lagu lagu natal mengulik kan ga harus ngulik yang susah ya ngulik lagu lagu yang enak gitu itu perlu di kulit ya denger denger gapapa lah denger tapi sekarang enak sih ya maksudnya kalo punya spotify aja tulis christmas tuh playlistnya gila kan dulu kalo misalkan kita nih ngulik natal versi mana kayaknya harus di download salah satu kan di youtube download salah satu di youtube kalo ga spesifik rekamannya ada nih album ini ya gitu atau beli kaset jaman beli kaset dulu jaman gue waktu pelayanan di gereja tuh ketua musik gue beli CD gitu dengerin bareng-bareng gitu ini israel south afrika tuh baru keluar tuh oh itu live denger gini tuh denger di gereja di jadi perkumpulan musik dan anak musik denger di puter kita belum punya ini kan gila keren juga ya belum punya platform kayak sekarang ya makanya anak-anak sekarang gila-gila ya sekarang enak sih keren nah ini mungkin untuk mengakhiri obrolan kita yang cukup seru ini ya di akhir tahun 2021 ini apa refleksi kalian nih pribadi selama tahun 2021 oke coba gomong dulu ya oh gua dulu ya biar omongnya di depan kalian aja biar omongnya di depan kalian aja biar omongnya di depan kalian aja piknya di situ piknya piknya gue refleksi apa ya tuh hmmm gua kalo sekarang sih ee bersyukur aja deh dengan apa yang sekarang udah kita lewati gitu loh kayak gua kemaren juga sempet malah gua tuh di 2021 awal bokap gua masuk rumah sakit kan itu tanggal masuk rumah sakit tanggal 2 januari 2021 jadi menurut gua di 2000 di akhir tahun ini yang penting bersyukur aja semua masih sehat-sehat sih gua kedepannya gua juga kayak gitu kayak tahun kedepan ga muluk-muluk gua karir ga gimana yang penting keluarga gua sehat panjang umur semua masih bisa makan masih disedih gua kan masih bisa itu lah masih bisa happy masih bisa ketau-tau intinya masih bisa makan bareng ketau-tau udah itu doang deh ga sakit kalo karir mah itu udah bonus dari Tuhan lah semuanya kalo itu gua ngeliat tahun 2021 banyak yang temen kita malah yang banyak yang ga beruntung gitu loh ada yang keluarganya ada yang keluarganya kalo kayak kita masih bisa berkumpul bareng aja sih udah privilege yang luar biasa dari Tuhan sih gua ga muluk-muluk ga harus karir ga harus yang ya semua Tuhan udah pasti sediakan yang terbaik aja ini dia wuhh ini kayak bukan gom-gom ini sisi lain dari seorang gom karena udah ngisi lagu rohan nih ini Daniel oh ini war Daniel bener oke kalo Martin sendiri gomnya disini nih jadi bikin beban gue harus ngomong apa gitu kurang aja jadi beban jadi beban kalo gua sih refleksinya sebenernya sebagian besar tadi yang gom-gom sampein itu gua juga pengen nyampein sih karena itu emang ini banget ya lumayan jadi apa ya lumayan jadi pemandangan kita 2 tahun belakangan ini kan masalah covid itu kan gua juga satu keluarga juga alumni gitu lu juga ya kan habis itu keluarga dari dari luar yang juga ada habis itu juga keluarga gua yang jadi korban juga meninggal ada gitu jadi emang itu pemandangan yang di satu sisi di satu sisi kita lagi menikmati Tuhan pelihara karena manggung gua gak ada tapi gua di satu sisi kok lihat keluarga gua yang juga lagi bersedih gitu kayak gitu jadi dua sisi itu sih yang jadi pemandangan gua jadi emang refleksinya adalah ini sih selalu selalu cari cara untuk bersyukur aja sih karena sebenernya si rasa syukur tuh stay di tempatnya cuman gimana pinter-pinternya kita nyari hari ini apa yang disyukuri gitu loh sama yang kedua sih refleksi dari 2021 yang gua dapet banget secara pribadi ini pribadi ya tentang kerendahan hati kalo gua oke tentang kerendahan hati karena gua banyak dapet pertolongan Tuhan tuh setelah gua rendah hati gitu loh karena gua merasa orang-orang yang ada dekat gua juga gitu baru bisa gua nikmatin gila nih emang kudu rendah hati sih supaya lu bisa banyak temen lu bisa banyak relasi pokoknya lu kalo rendah hati gak akan nyesel lah lu gak akan kesusahan gitu bahasanya gitu lah jadi gua rasa kerendahan hati tuh gua pengen tetep bawa sampe ke 2022 sampe nanti lah karena ya meskipun banyak orang yang pasti akan setelah dia kerendah hati selalu ngerasa kayak ah lu belum tau gua aja gitu cuman tetep aja lu tetep rendah hati aja karena gak akan nyesel nanti ada ada saatnya lah gitu jadi biar itu ranahnya Tuhan aja yang membuktikan ke orang lain lu gak butuh kebenaran gak butuh pemenaran gitu yes jadi lu rendah hati aja nah kerendahan hati itu yang bikin lu mungkin bisa jadi lebih sehat lu bisa lebih ketawa-tawa gitu jadi kesana lagi sih arahnya lebih sehat lebih ketawa-tawa lebih banyak rezeki lah gitu nah karena kerendahan hati itu itu sih refleksi dari gua keren go jadi guys closingnya gua gitu ya gitu ya nah itu mungkin semoga bisa menjadi refleksi buat kalian juga ya siapa tau mungkin kalian mengalami hal yang sama ataupun mungkin obrolan dari Martin dan juga Gomgom bisa menimbulkan rasa oh iya bener juga ya ternyata mungkin atau mungkin jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka dirumah ya walaupun kita juga ya hanya berusaha untuk membagikan membagikan iya membagikan hal-hal positif yang kita dapetin juga ya gitu oke deh terima kasih Martin dan Gomgom terima kasih banyak sudah ngobrol di seru next episode Christmas Christmas edition Christmas edition spesial natal dia akan di 1 Januari dia akan di-delete gak relate ya kalau Januari gak relate enggak lah ini bisa dinikmatin buat seterusnya siapa tau kan masukkan-masukan tadi kan gak cuma buat natal doang itu kan buat sepanjang supaya nanti natal 2022 dilihat lagi gimana tambah kurus nanti 2022 ada lagi tuh gitu deh udah oke terima kasih banyak semoga sukses terus mungkin ada yang mau dipromo-promoin silahkan boleh mau promoin apa youtube youtube ya youtube gue bantuin geng karena sempet hilang jadi ada baiknya di subscribe dan dilihat konten-konten yang udah dirilis thank you supportnya itu sih gue kalau Gomgom apa ya instagram dia aja instagram aja sama instagram band gue deh nah iya ini band dia juga band dia namanya tuh bawain hiphop rnb gak masuk dong sama natal konsepnya iya gapapa karena ini buat ke januari kan iya buat januari oh sama ini kalau ada yang mau tanya-tanya tentang Roland oh iya jadi Roland artis Asia asik asik boleh ya DM-DM kita ngobrol-ngobrol boleh makinnya mau nanya-nanya lagi mungkin gak harus oh dan yang penting satu nih buat temen-temen yang arranger lagu rohani boleh di konten manusia kalau mau liat yap boleh januari apa aja diterima nah februari baru milih f pakar valentine yang gitu ya udע semuanya bisa menginspirasi kalian memberikan kalian masukan baru dan juga memberikan kalian gambaran bahwa dunia musik tuh gak hanya sudut panang sudut tanah negatif yang bisa dilihat masih banyak hal positif juga yang kita lakukan dan kita alami ya gitu teman-teman nah semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dan juga tetap menjalankan aktivitas dengan normal dan semoga kita cepat kelar dari pandemi ini ya dan bisa ketemu lagi di panggung-panggung lagi biar bisa Natal-Natal rame-rame lagi semoga bisa Natal rame-rame lagi tahun ini kita masih harus menjaga ya semoga tahun depan kita bisa kembali Natal seperti biasa kumpul-kumpul lagi oke teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan Serundeng jangan lupa untuk menyaksikan Serundeng episode lainnya bersama teman-teman musisi gue yang bisa bermanfaat dan juga memberikan kalian gambaran-gambaran baru oke teman-teman terima kasih banyak kembali lagi mati dan juga gom-gom sampai ketemu di Serundeng seru-seruan bareng lau deng